Pesulap Merah dan Benturan Budaya Sejak berseteruan dengan Samsudin, nama Marcel Radival atau Pesulap Merah Berseliwaran di media sosial, kerap diundang dalam talk show televisi dan juga podcast di Youtube Beberapa memujinya, namun di sisi lain ada yang mencacinya Aksi Pesulap Merah tidak hanya perihal kompetisi konten sulap Melainkan mendekonstruksikan agama, sosial, dan budaya Dari sisi atraksi, pesulap merah mulai meninggalkan aksi panggung dengan cara membongkar trik sulap Seniman sulap menjadi kekurangan panggung sebab penonton sudah mulai sadar akan konsep kebohongan dalam permainan sulap Kemudian mulai merambah ke dunia mistis dengan alibi menyadarkan masyarakat dari kemusyrikan atau kesesatan Lalu mengapa aksi membongkar kesesatan dukun bisa menjadi bahasa menarik di masyarakat? Ada kebudayaan yang mengakar kuat di masyarakat seputar kepercayaan mistis Yang kemudian menjadi daya tawar produksi kesenian seperti film, musik, hingga pertunjukan teater Masyarakat masih antusias mendiskusikan perkara gaib seputar santet atau penyengsaraan Pelet atau pengasihan, dan kepet atau pesugihan Sementara dalam tradisi kebudayaan, masyarakat sudah lama diberi hasana kegaiban di tempat angker atau mistis Kepercayaan hantu penunggu rumah, pemagaman, hingga gedung-gedung tua masih menjadi daya tarik masyarakat Memberikan tontonan uji nyali dan jalan-jalan malam dengan sedikit bumbu drama kesurupan Sementara tontonan yang bernuansa saintifik kurang diminati Masyarakat Indonesia lebih suka mengunggulkan kepercayaannya daripada logikanya dalam melihat fenomena yang tidak populer Kemalasan berpikir inilah yang menyebabkan tradisi kebudayaan mengenai hal mistis masih relevan di masyarakat Implikasi dari kemalasan berpikir pada akhirnya mengarah pada doktrinasi agama Yang menyandarkan keyakinan kepada otoritas tertentu Ada nilai kekastaan atau yang diulamagang dalam memberikan fatwa yang wajib diikuti oleh masyarakat Relasi agama dan kebudayaan seputar hal-hal di luar logika yang menjadi fondasi berperilaku fanatis Bahkan mengabaikan kebenaran faktual dengan menyandarkan kesadaran kepada tokoh yang dipercayainya Agama menjadi alat melegalkan kekerasan dan ambisi kekuasaan tanpa melihat spektrum sosial, budaya, dan politik Agama juga menjadi alat untuk menjajah agama atau ideologi lain yang dianggap menghambat tujuan Bahkan agama kerap menjadi senjata menghilangkan tradisi dan juga kebudayaan setempat Termasuk praktik berdugunan Pesulap merah menjadi tokoh antitesis budaya Indonesia Yang terbelunggu dalam kepasrahan berfikir Membuka mata masyarakat yang malas berikhtiar dan malah memasrahkan nasibnya kepada dukun Sementara ada dimensi kekuatan supranatural Yang kadang juga disandarkan pada kiai atau ulama Atau yang dianggap kiai Maka persetuan pesulap merah juga berpotensi pada sikap sinisme masyarakat Pada kalangan kiai yang dianggap punya karoma Fenomena pesulap merah memberikan pesan tentang kesadaran berfikir Agar tidak gegabah mengambil kesimpulan Di sisi lain bahaya menyandarkan agama pada logika Agar melemahkan iman seseorang akan adanya mukjizat Karoma, mauna, dan istidroj Bahkan sampai pada indikator kekafiran Dari kepercayaan terhadap makhluk gaib Sedangkan dunia gaib sendiri merupakan bagian dari rugun iman Manusia harus mampu memanfaatkan modal kecerdasan intelektual Kecerdasan emosional Dan kecerdasan spiritual untuk melihat fenomena benturan budaya dan agama Memutuskan untuk mencari kebenaran faktual Atau hanya menyandarkan pada kekuasaan Tuhan Sehingga ada keseimbangan pikiran dan keyakinan dalam beragama Tidak gampang taklit buta Namun tidak juga menyepelekan kapabilitas ulama Bukan hanya kebudayaan praktik berdukunan yang hanya mengancam kecacatan berfikir rasional Namun juga fanatisme terhadap agama Yang berdampak pada konflik di masyarakat Padahal ada kesamaan orientasi antara agama dan budaya Dalam mengembangkan keimanan seseorang Ketika agama mengajarkan batasan dalam dimensi spiritual Budaya mengajarkan masyarakat melalui dimensi sosial Dari perspektif agama Aksi pesulap merah tentu diapresiasi secara kaedah syariat Yang menyadarkan manusia dari praktik berdukunan Sementara dari sisi sosial kebudayaan Aksi pesulap merah bisa menimbulkan konflik di masyarakat Dan menghilangkan sisi kebaktian terhadap seseorang yang ditokohkan Destruksi kebudayaan yang akan membawa dampak besar pada pola fikir masyarakat Mengenai hal-hal metafisika Sementara tidak seluruhnya aksi pesulap merah mendapat dukungan dari umat beragama Islam khususnya Bukan karena empel-empel gus Yang disematkan pada Samsudin Melainkan pada fakta bahwa di lingkungan pondok pesantren Ada kajian ilmu laduni Yang dalam aplikasinya kerap bersinggungan dengan hal-hal mistis Bahkan pesulap merah dengan terang-terangan siap membongkar trik ilmu laduni Yang kebetulan menjadi basis muslim pesantren Jadi tidak semua bersumber pada kecacatan berpikir rasional Ilmu pengetahuan barat modern perlahan akan mendominasi struktur berpikir masyarakat Indonesia Yang mulai meninggalkan nilai agama dan kebudayaan Mengandalkan kemampuan logika Dan mulai mengabaikan keyakinan pada otoritas keulamaan Atau ketokohan di masyarakat Sisi positifnya Masyarakat tidak lagi mudah tertipu Dengan segala intrik yang dilakukan oleh tokoh tertentu Menyaring informasi yang ditengarai HOAX Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!